Yang masih dari sepak bola dalam negeri, pemirsa Pusamania Borneo FC mengantongi tiket menuju Indonesia Super League musim depan. Pada lagu semifinal divisi utama, Pusamania mengalahkan PSGC Ciamis lewat drama adu penalti. Pusamania Borneo FC yang berkostum kuning putih dan PSGC Ciamis yang mengenakan kostum ungu-ungu tampil hati-hati di babak pertama semifinal divisi utama yang berlangsung di Stadion Glora Delta Sidoarjo kemarin sore. Baru di babak kedua, PSGC dan Borneo FC tampil lebih ngotot. Beberapa peluang didapat kedua tim, termasuk peluang Borneo lewat titik putih. Namun skor tidak berubah hingga waktu normal 90 menit usai. Di babak tambahan, gelandang PSGC Morris Power di kartu merah wasit karena melakukan pelanggaran. Keunggulan pemain tidak membuat Borneo FC mampu membuat gol hingga menit ke 120. Skor 0-0 membuat lagu berlanjut ke adu penalti. Di babak adu penalti, keberhasilan tiga penendang Borneo FC dari empat penendang yang maju sebagai Algujo cukup membuat tim asal Kalimantan Selatan ini lols ke final divisi utama. Sementara kegagalan tiga penendang dari empat pemain yang maju sebagai eksekutor membuat PSGC harus puas hanya sebagai semifinalis skor terakhir menjadi 3-1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!